Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 21 Bahkan ketika dia pergi, dia masih sempat membawa sekantung emas dari kamar Beng Cugan Lok sehingga kini di dalam buntalan pakaiannya, terdapat emas yang cukup banyak Dia maklum bahwa cita-cita besar itu telah runtuh dan dia harus dapat menemukan pegangan lain yang lebih kuat Ayahnya telah tiada, dan dia sekarang hidup seorang diri, maka dia harus dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang pernah jaya Ayahnya telah gagal dalam usahanya memperoleh kedudukan tinggi Selama dua tahun ayahnya meninggalkan dia, meninggalkan pertapaannya di Himalaya untuk bertualang Dan dari ayahnya dia mendengar bahwa ayahnya telah mendirikan suatu kelompok penganut atau penyembah Tiantek KWI Ong, Raja Iblis Bumi Langit Dan menurut ayahnya, banyak orang yang sudah menjadi pengikutnya, dan yang menyebarkan kepercayaan itu, terutama sekali adanya seorang murid dan pembantunya, yaitu Ho Kho Toatului Sencu Dia itulah yang harus dicarinya Dia harus menggantikan kedudukan ayahnya, mengepalai kelompok itu dan memperkuat diri Dia sama sekali tidak merasa menyesal bahwa dia telah membunuh ayahnya sendiri Ayah kandungnya Kalau tidak dibunuhnya, tentu dia yang mati di tangan ayahnya Bahkan kebetulan sekali ayahnya mati, karena dia dapat malang, melintang, menggantikan kedudukan ayahnya Dia pernah mendengar dari ayahnya akan nama tokoh-tokoh dunia Kang Ho yang kiranya akan dapat dijadikan sekutunya Mereka itu selain Ho Kho Toatului Sencu, juga Bantok Molifang Bicu, yang tinggal di Chengtou Kemudian Siang Kuan Ho, kepala bajak laut yang tinggal di Pulau Hiu, dan O Kho Ksian, majikan daerah pegunungan Liong San Dia harus menemui mereka, mengajak mereka bersekutu dengan menggunakan nama ayahnya Kalau mereka tidak mau, akan dipaksanya Demikianlah, pada suatu pagi tibalah di adik kota Chengtou di Provinsi Santung Tidak sukar baginya untuk menemukan rumah Bantok Molifang Bicu yang amat terkenal di dunia Kang Ho Setelah menemukan rumah Bantok Moli, rumah yang megah dan indah itu, dia pun langsung saja memasuki pekarangan rumah dengan sikap yang amat tenang Memang rumah itu tempat tinggal Bantok Molifang Bicu Sekitar 6-7 tahun yang lalu, Bukiyok Coo pernah tinggal di tempat itu sebagai murid Bantok Molifang Bicu yang cantik dan lihai Akan tetapi sekarang, keadaan wanita iblis itu sudah mengalami banyak perubahan Kini Bantok Molifang Bicu sudah berusia 57 tahun, sudah seorang nenek Akan tetapi nenek yang bagaimana? Biarpun usianya sudah hama puluh tujuh tahun, ia masih nampak cantik pesolek, dengan pakaian mewah Dan tentang ilmu kepandayan, ia malah lebih lihai dan lebih matang dibandingkan tujuh tahun yang lalu Seperti kita ketahui, tujuh tahun yang lalu, karena tidak cocok dengan perbuatan gurunya yang menjadi pengikut penyembah Tiantek Kwei Ong Dan menjadi kekasih Lui Sencu, tokoh sesat yang memimpin kelompok penyembah Raja Iblis itu, Giyok Coo, melarikan diri dari rumah itu Ia dikejar oleh Bantok Molifang dan Lui Sencu, dan tentu sudah tertawan kembali kalau saja tidak ditolong oleh Hak Bin Hwesyo dan kemudian menjadi muridnya Sejak dihajar oleh Hak Bin Hwesyo itulah, Bantok Molifang dan Lui Sencu lebih banyak berdiam di rumah Akan tetapi mereka tidak tinggal diam, sebaliknya mereka berdua itu mengembeleng diri dengan bermacam ilmu Menggabungkan ilmu mereka berdua, dan selain itu juga mereka memperkembang meluaskan penyembahan Tiantek Kwei Ong Sehingga memperoleh banyak sekali pengikutnya dengan ilmu silat dan sihir yang dikuasa Lui Sencu Mereka dapat menarik minat banyak orang, terutama sekali dari dunia sesat Bahkan kini, untuk melakukan upacara semilah yang pemujaan Tiantek Kwei Ong Di samping kanan rumah Bantok Molifang didirikan sebuah bangunan seperti Kelenteng dan di sini Ditaruh sebuah patung Tiantek Kwei Ong yang menyeramkan Dan mulai terkenalah suatu aliran kepercayaan atau agama baru yang dikenal dengan sebutan Tiantek Kau, agama bumi langit Namun, tidak seperti agama lain yang menganjurkan kehidupan beribadat dan saleh Di mana para petugasnya mengenakan pakaian sederhana bahkan ada yang diharuskan mencukur rambut Berpantang makanan bernyawa dan pantang kesenangan duniawi Para pengikut Tiantek Kau ini tidak ada pantangan apapun Bahkan para anggauta yang bekerja di dalam Kelenteng itu Baik prianya maupun wanitanya, terdiri dari orang-orang muda yang tampan dan cantik Mengenakan pakaian serba idah pesolek, berdandan dan berias muka Satu-satunya tanda bahwa mereka adalah petugas dan anggauta Tiantek Kau Hanyalah adanya lencana di dada mereka, tanda gambar bulatan im yang berwarna merah dan putih Banyak orang berduyun datang untuk menjadi anggauta, atau sekedar untuk bersembah yang di dalam Kelenteng itu Minta berkah, minta ringan jodoh, obat, rejeki dan sebagainya Atau ada yang hanya ingin mengagumi para pelayan Kelenteng yang cantik-cantik dan tampan-tampan Dan lebih daripada itu, mereka itu murah senyum, mudah bergaul dan mudah pula diajak kencan Akan tetapi, keadaan yang menyenangkan dan menarik minat masyarakat biasa ini hanya di luar saja Di sebelah dalam, Louis Sencu yang dibantu-bantu Moli memperkuat diri Mereka menarik banyak tokoh sesat untuk bergabung dan bersekutu Juga di samping itu, para anggauta yang sudah dipercaya, lalu digembleng ilmu silat Sehingga kini jumlah anggauta Tiantek Kau yang sudah lihai ilmu silatnya terdapat ratusan orang Mereka ini lalu disebar ke daerah lain untuk memperkembangkan Tiantek Kau Selama tujuh tahun saja, Tiantek Kau meluas dan memiliki cabang di banyak tempat Dengan kelenteng-kelenteng yang mewah dan menyenangkan Mulailah banyak uang mengalir masuk Karena pandainya para anggauta Tiantek Kau menyebar berita bahwa kelenteng Tiantek Kau amat manjur Dan bahwa Tiantek Kau memenuhi segala permintaan orang Mungkin karena amat percaya, maka banyak orang terkabul keinginan hati mereka setelah melakukan sembah yang dikelenteng Tiantek Kau Dan untuk imbalan, mereka memberi sumbangan yang besar Sehingga Tiantek Kau, dalam waktu tujuh tahun saja, menjadi perkumpulan agama baru yang kaya Demikianlah keadaan Bantok Molifang Bicu dan Lui Sencu sekarang Lui Sencu dahulunya merupakan seorang perambok tunggal yang ditakuti karena dialihai sekali Terutama sekali permainan goloknya amat dasyat Golok besarnya itulah yang membuat dia dijuluki orang Ho Kou To Atu, si golok besar penaluk harimau Akan tetapi setelah dia bertemu dan ditalukan oleh Mendiang Cui Beng Saikong Dia lalu menjadi murid dan pembantu datuk besar itu Bahkan lalu menjadi penyebar kepercayaan baru yang memuja Tiantek Kau Weyong itu Melalui kepercayaan ini pula dia berhasil memikat hati Bantok Molifang Yang kemudian menjadi pembantu dan juga kekasihnya Bahkan tempat tinggal Bantok Molifang di kota Cheng Tau dijadikan pusat Tiantek Kau Ketika Can Hang San memasuki pekarangan dan melihat banyak orang mendatangi bangunan kuil di sebelah rumah besar itu Dia pun tertarik dan menuju ke kuil itu Di depan kuil itu dia melihat papan yang bertulisan dengan huruf besar Tiantek Kau dan dia pun menahan senyumnya Agaknya pembantu dan murid ayahnya, Hok Hok Toat Huli Seng Chu bekerja dengan amat baiknya menyebar luaskan agama baru itu Pikirnya, kalau ayahnya masih hidup, tentu gak akan senang sekali Kini karena ayahnya sudah tidak ada, dialah yang senang Tiantek Kau Inilah sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat diri Dan dia sudah sepatutnya menjadi ketua Tiantek Kau Kiranya, selain ayahnya, hanya dia seorang yang mampu mengubah diri Menjadi Tiantek Kau Weeong Dia lalu memasuki kuil dan melihat-lihat keadaan Seorang anggota Tiantek Kau yang bertugas di kuil itu menghampirinya Dia seorang pria muda yang tampan dan usianya kurang lebih 20 tahun Namun sikapnya ramah sekali, keramahan yang merupakan syarat dari tugasnya Selamat pagi, Kong Chu Dapatkah saya membantumu? Hendak sembah yang apakah? Pemujaan? Atau pernyataan syukur Hong San tersenyum? Dia melihat betapa para petugas di kuil itu semua masih muda Dan para tamu pria dilayani pelayan pria yang muda dan tampan Pura tamuanita dilayani gadis-gadis yang manis pula Tidak seperti kuil biasa Mereka berpakaian seragam putih kuning, bukan jubah pendeta Dan hanya di dada mereka terdapat tanda anggota Tiantek Kau Terima kasih, aku ingin sembah yang dan ada permohonan, katanya Pelayan kuil itu mendekat dan bertanya dengan suara lirih Permohonan apakah, Kong Chu? Jodoh? Rejeki? Pangkat? Obat Hong San juga berbisik ketika menjawab Aku ingin mengajukan permohonan agar berhasil menjadi ketua sebuah perkumpulan Pemuda itu terbelalak dan menatap wajah Hong San Kong Chu Masih semuda ini sudah memiliki cita-cita besar Sungguh mengagumkan Kedudukan ketua? Kedudukan, itu sama dengan pangkat Mari, Kong Chu, jangan khawatir Saya akan memberi petunjuk bagaimana caranya melakukan sembah yang mengajukan permohonan Dengan cekatan dan menyenangkan Pemuda itu lalu menjadi penunjuk kaya Bersembah yang Hong San menurut saja dan setelah bersembah yang mengajukan permohonannya untuk menjadi ketua perkumpulan tanpa menyebut nama perkumpulan itu Dia dianjurkan untuk mengambil jawaban melalui ciam, yaitu batang-batang bambu yang bernomor Setelah memperoleh nomor jawaban, pelayan kulil itu mengambilkan kertas bertulis yang nomornya sama dengan nomor batang bambu yang terpilih oleh Hong San Dan Hong San menerima kertas itu dan membaca syair yang ditulis dengan indahnya Bulan sedang cemerlang langit tiada awan hindari bayang-bayang agar mencapai tujuan Boleh saya taksirkan syair jawaban ini untukmu, Kong Cu tanya si petugas Hong San tersenyum Tidak dipaksirkan pun dia sudah tahu, akan tetapi dia hendak melihat bagaimana petugas itu bergaya Diberikannya kertas jawaban itu Si petugas yang masih muda membacanya lalu mengangguk-angguk dengan wajah cerah Airh, ternyata Tian TKWI Ong memberkahimu, Kong Cu Permohonanmu terkabul Coba dengarkan Bulan sedang cemerlang, langit tiada awan Berarti bahwa waktunya amat baik bagi Kong Cu dan tidak terdapat halangan sesuatu untuk mencapai tujuan Akan tetapi di sini ada kalimat hindari bayang-bayang agar mencapai tujuan Kong Cu diperingatkan agar berhati-hati dan jangan tergoda, jangan goyah dan mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada kedudukan ketua yang hendak Kong Cu capai Nah, jawaban ini jelas dan juga amat baik, bukan Hong San mengangguk dan tersenyum Dia dapat menduga bahwa tentu semua jawaban dikulil itu mengandung harapan yang menyenangkan bagi para tamu dengan diberi syarat tertentu Kalau dia gagal, misalnya, maka jawaban itu tetap tepat karena bukankah di situ sudah diperingatkan tentang bayang-bayang yang harus dihindarkan? Kalau gagal berarti dia tidak berhasil menghindarkan bayang-bayang itu Sungguh jawaban yang amat cerdik Menyenangkan dan memberi harapan sekaligus juga bersyarat untuk menjaga kegagalan Dia mengucapkan terima kasih dan menyerahkan sumbangan yang cukup besar Petugas itu menerima dengan gembira Semoga Tian TKWI Ong memberkatimu, Kong Cu Untung sekali Kong Cu datang hari ini karena mulai besok Selama tiga hari, kuil akan tutup dan tidak menerima tamu Eh, kenapa perkumpulan kami akan mengadakan perayaan ulang tahun untuk ketiga kailnya bagi Kau Cu Kepala agama, kami, kenapa harus ditutup karena kami seluruh petugas harus menghadiri upacara perayaan itu yang akan diadakan di sini Terpaksa tidak melayani umum selama tiga hari, jadi yang boleh hadir hanyalah para anggau tatian TKW Benar, Kong Cu Tentu saja ada pula tamu-tamu yang diundang, yaitu sahabat dari para pimpinan kami Nah, selamat jalan, Kong Cu Semoga Kong Cu berhasil menjadi ketua perkumpulan itu Oya, perkumpulan apakah itu, Kong Cu? Sambil melangkah pergi, Hang San menjawab singkat Tian TKWI, petugas itu terbelalak dan bengong memandang Hang San yang melangkah pergi meninggalkan kuil Dia ragu-ragu keliru dengarkah dia? Ataukah ada nama perkumpulan yang sama? Ataukah pemuda yang nampaknya kaya raya itu memang sinting? Kemudian dia mengangkat pundak Bagaimana juga, pemuda itu telah memberi derma yang cukup banyak untuk kuil mereka Dia pun melupakan Hang San dan melayani tamu lain Hari itu memang banyak tamu berkunjung ke kuil karena sudah tersiar kabar bahwa kuil Tian TKW atau juga kuil Tian TKWI Ong akan berlibur dan ditutup selama 3 hari Mendengar laporan petugas tadi bahwa mulai besok Tian TKW akan mengadakan perayaan ulang tahun dari Kau Chu Hang San tidak jadi berkunjung kepada Bantok Moli Sebaliknya, dia mencari keterangan tentang Tian TKW kepada penduduk Cheng TKW dan mendengar bahwa Kau Chu, ketua agama, Tian TKW adalah Hok Hau To Atului Sen Chu Sedangkan Bantok Moli adalah Pang Chu, ketua perkumpulan, Tian TKW yang berdiri sebagai perkumpulan yang mengurus tentang Tian TKW dan penyebarannya Dia lalu kembali ke rumah penginapan di mana ia menyewa sebuah kamar Kini taulah dia bahwa murid mendilang ayahnya itu mengangkat diri menjadi ketua Tian Kau dan agaknya ada persekutuan antara dia dengan Bantok Moli yang menjabat ketua perkumpulan Tian TKW Baik sekali pikirnya dan dia mengambil keputusan untuk mengangkat diri menjadi ketua umum di atas kedua orang pemimpin itu, baik secara halus maupun kasar Untuk itu dia telah membuat persiapan Bagaimanapun juga, murid ayahnya itu masih setia menggunakan patung buatan ayahnya, yaitu patung Tian TKW yang menyeramkan, persis wajah patung itu dengan topeng yang dibawanya untuk keperluan mengubah diri menjadi Tian TKW yang Ilmu mengubah diri dengan penyamaran yang amat rapi ini dia pelajari dari Ayahnya, berikut ilmu sihir dan penggunaan obat pasang yang mengeluarkan asap tebal Keterangan yang diberikan petugas kudil kepada Hang San itu memang benar Tian TKW yang urusan luarnya dilaksanakan oleh perkumpulan Tian TKW, akan mengadakan perayaan ulang tahun dari ketua perkumpulan agama itu Ketua Tian TKW adalah Hok Hokuto Atului Sencu dan kalau semua anggota mengenakan pakaian biasa walaupun para petugas kuil berseragam kuning putih Namun ketuanya ini kalau bertemu dengan orang luar atau kalau kebetulan keluar dari kuil selalu mengenakan jubah longgar berwarna kuning walaupun rambutnya tidak dicukur Tiga tahun yang lalu, setelah bersama Bantok Moli berhasil mengembangkan Tian TKW, Hok Hokuto Atului Sencu secara resmi Disaksikan semua anggota dan para tamu undangan, menyatakan dirinya sebagai Kau Chu, kepala agama dari Tian TKW Sedangkan Bantok Moli Fang Bicu diangkat menjadi Pang Chu, ketua perkumpulan, dari Tian TKW Karena kedua orang ketua ini dapat bekerjasama dengan amat baiknya dan keduanya memang merupakan tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi Maka Tian TKW menjadi perkumpulan yang besar dan berpengaruh, sedangkan Tian TKW juga menarik banyak orang menjadi anggotanya Kedua orang tokoh ini tidak bodoh Mereka tidak mau lagi sembarangan melakukan upacara korban kepada Tian TKW dengan darah pemuda dan perawan Kalau hal ini mereka lakukan, maka mereka melaksanakannya dengan senunyi dan hanya untuk kepentingan mereka memperkuat ilmu hitam mereka saja Bagi para anggota dan penganut, korban berupa sumbangan barang berharga atau uang Untuk menyambut perayaan peringatan ulang tahun yang ketiga, semua anggota Tian TKW datang berkumpul Jumlah mereka tidak kurang dari 300 orang Dan mereka juga mengundang sahabat-sahabat mereka yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia Kengow Para tokoh sesat yang biarpun tidak menjadi anggota Tian TKW dan bukan penganut Tian TKW Namun merupakan sahabat dari Bantok Moli atau dari Louis Sen Chu Sejak pagi, sudah berdatangan para anggota dari luar daerah Cheng TKW Utusan dari cabang-cabang, dan berdatangan pula para undangan, yaitu tokoh-tokoh Kengow yang jumlahnya lebih dari 20 orang Di antara mereka yang mendapat tempat kehormatan di panggung bersama dua orang ketua itu adalah para sahabat lama Seperti Siang Kuan Bok dengan puterannya Siang Kuan Tek, Ong Kok Sian dengan muridnya Bantu dan masih banyak lagi Dua orang murid utama Tian TKW Lui Sen Chu, yaitu Shok Boan dan Po A Kian Su menjadi penyambut para tamu undangan itu Dan mereka berdua mempersilahkan para tamu yang terpilih untuk duduk di panggung kehormatan Yang lainnya duduk di kursi sebelah bawah bersama utusan dari cabang-cabang Kemudian paling belakang duduk para anggota Tian Tepang Di atas panggung yang luas itu, selain kursi para pengurus dan para undangan yang mendapat tempat kehormatan Juga terdapat sebuah meja sembah yang besar penuh dengan hidangan sembah yang dan di belakang meja berdirilah sebuah patung yang menyeramkan Yaitu patung Tian TKW Iong yang mereka sembah dan puja Dengan sikap ramah Pang Chu dan Kau Chu yang duduk sebelah menyebelah di atas panggung menyambut para tamu yang sebelum dipersilahkan duduk lebih dahulu memberi hormat kepada mereka sambil mengucapkan selamat Sebagai Tian Tepang Chu, bantuk Molly Fang Bicu nampak anggun berwibawa Dalam usianya yang sudah hampir 60 tahun itu, wanita ini masih nampak muda dan cantik Hal ini dibantu sekali oleh wataknya yang tesolek Dengan pakai serba, indah terbuat dari sutraya mahal, rambutnya yang disanggul ke atas dihiasi perhiasan emas permata dan sambil tersenyum-senyum manis nenek itu duduk mengipasi dirinya dengan sebuah kipas yang dipegang di tangan kirinya Setiap kali menerima kehormatan dari tamu yang baru tiba, ia menutup kipas itu dan membalas penghormatan dengan merangkap kedua tangan di depan dada Dilihat begitu saja, ia merupakan seorang nenek yang masih cantik dan pesolek, dan kipas itu nampaknya seperti perlengkapan pakaian saja atau untuk berdaya Akan tetapi, bagi yang sudah mengenal siapa Bantok Moli, akan memandang kipas yang indah itu dengan hati neri dan gentar Mereka tahu bahwa kipas di tangan wanita itu merupakan sebuah senjata yang ampuh dan berbahaya sekali Di sebelah kanan Bantok Moli Duklui Sencu yang berjuluk Hokhoi To'atu dan yang menjadi Tiantekowcu atau Kepala Agama Dia mengenakan pakaian jubah kuning yang juga terbuat dari sutra mahal, dan rambutnya yang masih nampak hitam itu diikat dengan kain sutra putih Kakek ini usianya sudah 60 tahun, akan tetapi dia nampak jauh lebih muda Hal ini yang dipakai untuk berpropaganda bahwa penyembah Tiantekowiong akan diberkai umur panjang dan awet muda Dengan sikap yang dibuat-buat seperti sikap seorang alim, dia menyambut para tamu yang datang mengucapkan selamat kepadanya Akhirnya tibalah saatnya upacara dimulai Pertama-tama akan diadakan sembahyangan besar-besaran Seorang di antara murid-murid Tiantepang sudah membakar ujung hiaswa dan kedua orang ketua itu sudah bangkit dari tempat duduk mereka Akan tetapi pada saat itu, di depan tempat perayaan, tepat di tengah-tengah lorong yang menuju ke situ, nampak asap tebal mengepul setelah terdengar suara ledakan keras Tentu saja semua orang menjadi kaget, tidak terkecuali dua orang ketua itu Mereka sudah berlomcatan menuju ke halaman itu Akan tetapi, setelah asap tebal itu perlahan-lahan buyar tertiup angin dan akhirnya terbang ke udara, di situ tidak nampak sesuatu Semua orang bertanya-tanya siapa gerangan yang menimbulkan ledakan yang diikuti asap tebal itu Tidak nampak seorang pun di situ yang asing bagi mereka Louis Seng Chu saling pandang dengan Fang Di Chu Kedua orang ketua ini terkejut dan heran Akan tetapi diam-diam Louis Seng Chu merasa ngeri Asap tebal itu mengingatkannya akan gurunya, yaitu Cui Beng Sai Kong Akan tetapi, tidak mungkin gurunya muncul seperti itu Apalagi sekarang tidak nampak seorang pun manusia di dalam asap tebal itu Semenjak gagal dalam usahanya mengadu domba antara para Tsu Su dan para Hwesio Cui Beng Sai Kong melarikan diri dan tak pernah pula Louis Seng Chu mendengar tentang gurunya itu Apalagi bertemu Dan dia pun segera melegakan hatinya Andai kata benar gurunya yang datang Dia tidak perlu takut karena bukankah selama ini dia berjasa dengan mengembangkan tian tekau yang didirikan oleh Cui Beng Sai Kong Setelah masing-masing menerima segenggam hiu SWA, Dupa Biting, dari seorang petugas Dua orang ketua itu menghadap ke arah patung tian tekau yang di belakang meja sembahyang Untuk mulai sembahyang, disaksikan oleh semua tamu dan juga para anggota tian tekau yang sudah menjatuhkan diri berlutut Dan menghadap ke arah patung untuk ikut menghormati patung itu Akan tetapi pada saat itu terdengar suara yang datangnya dari patung itu Hok hou to'atu Louis Seng Chu Engkau telah mengkhianati tian tekau yang Tentu saja Louis Seng Chu dan juga Bantok Moli terkejut bukan main Bahkan Louis Seng Chu menatap patung itu Iengan muka berubah pucat Dan timbul lagi dogaannya bahwa gurunya tentu telah hadir disitu Walaupun belum memperlihatkan diri Agaknya gurunya bersembunyi di balik patung itu Maka dengan sikap hormat dia menghadap ke arah patung dan berkata Suaranya lirih Suhu yang mulia harap suka memperlihatkan diri dan mendengarkan keterangan Teo Chu Sama sekali Teo Chu, murid, tidak pernah mengkhianati tian tekau Wee Ong, hem, masih hendak menyangka? Engkau mengangkat dirimu sendiri menjadi kau Chu Engkau bahkan mendirikan tian tekang dan mengangkat seorang wanita menjadi Pang Chu Bukankah itu mengkhianati pendiri tian tekau Louis Seng Chu menjadi semakin ketakutan Harap Suhu ampunkan Teo Chu Karena Teo Chu tidak tahu kemana harus mencari Suhu Maka Teo Chu bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Suhu Teo Chu tidak bermaksud hendak mengkhianati Aku bukan suhumu kata suara itu dan tiba-tiba dari belakang patung nampak bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di atas meja sembah yang telah berdiri seorang pemuda tampan Terkejut dan marahlah Louis Seng Chu yang merasa dipermainkan, apalagi melihat pemuda itu berani berdiri di atas meja yang dikeramatkan Siapa engkau bentaknya marah? Hong San tersenyum mengejek Dia tadi menggunakan peledak mendatangkan asap tebal untuk mencari kesempatan menyelinap tanpa diketahui orang dan bersembunyi di balik patung Kini dia berdiri tegak dan memandang kepada Louis Seng Chu Matanya mencorong tajam dan terdengar suaranya lantang Terdengar oleh semua anggauta dan tamu yang hadir di tempat itu Hock Hock Toa Chului Seng Chu dan seluruh penganut Tiantekau, dengarlah baik-baik Pendiri Tiantekau, yaitu Yang Mulia Chui Beng Sai Kong Kensok telah meninggalkan dunia ini dan telah bersatu dengan junjungan kita Tiantekau Weeong Dan sebagai pengganti atau penerusnya, ada seorang putranya, yaitu aku sendiri Namaku Kian Hang San dan mendiang ayah Kian Suok telah mewariskan kepemimpinan Tiantekau kepadaku Akulah yang berhak memimpin Tiantekau dan menunjuk para pimpinan yang membantuku Li Seng Chu telah bertindak lancang tanpa perkenanku yang melanjutkan kepemimpinan ayahku Hock Hock Toa Chului Seng Chu pernah mendengar dari Chui Beng Sai Kong bahwa gurunya itu memang mempunyai seorang putra, akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan putra suhunya itu Suhunya berasal dari tempat yang amat jauh, yaitu di pegunungan Himalaya dan ketika dia bertemu dengannya orang sakti itu sedang dalam perantauan Dia tidak pernah mendapat kesempatan berkunjung ke tempat asal gurunya itu Kini, mendengar bahwa pemuda tampan itu mengaku putra Chui Beng Sai Kong Apalagi katanya berhak untuk meneruskan kepimpinan Chui Beng Sai Kong yang dikatakan telah bersatu dengan Tiantekau Wiong atau telah meninggal dunia Tentu saja dia tidak mau menerima semudah itu Apalagi dia telah dipermainkan dan direndahkan di depan semua anggauta dan para tamu oleh seorang pemuda asing Pemuda ini berani memaki dia sebagai seorang pengkhianat Padahal, dialah Kau Chu dari Tiantekau, orang nomor satu dari perkumpulan agama itu Kalau yang muncul ini gurunya, Chui Beng Sai Kong, tentu dia mau tunduk karena gurunya itu selain sakti Juga terbukti bahwa gurunya dapat mengubah dirinya menjadi dewa atau raja iblis persis seperti patung itu Maka, marahlah hatinya dan matanya terbelalak memandang kepada pemuda yang berdiri secara kurang ajar di atas meja sembahyang itu Orang muda sombong dan lancang bentaknya dengan suara mengguntur Tidak aku sangkal bahwa pendiri Tiantekau adalah Suhu Kuchui Beng Sai Kong Akan tetapi beliau Yang memberi tugas kepadaku untuk menyebar luaskan dan mengembangkan Tiantekau Karena beliau tidak ada, hanya akulah yang berhak menjadi Kau Chu Engkau ini orang muda sombong berani mengaku sebagai putra Suhu Sungguh kurang ajar dia lalu memberi aba-aba kepada para murid utama Kepung dan tangkap Jahanam yang telah menghina agama kita ini 20 lebih murid tingkat atas perkumpulan itu sudah maju dan bergerak mengepung Akan tetapi dengan gerakan yang indah dan cepat seperti burung terbang saja Tubuh Hang San sudah melayang turun dari atas meja sembahyang dan berdiri di tengah ruangan Menghadapi tuan rumah dan para tamu agung yang duduk di atas panggung kehormatan Lui Sen Chu, beginikah sikap seorang Kau Chu? Hanya garang kalau menyuruh anak buah mengeroyok? Aku bukan musuh Tiantepang Bahkan aku pemimpin besarnya Menggantikan kedudukan ayahku Maka aku tidak melawan anak buah Tiantepang Kecuali kalau mereka itu memang patut dijatuhi hukuman Biarlah para saudara yang gagah dan hadir di sini menjadi saksi Aku Kan Hang San adalah putra pendiri Tiantepang Maka tentu aku akan mampu mengalahkan engkau yang hanya 2 tahun saja dilatih silat oleh mendiang ayahku Kalau aku kalah olahmu, engkau berhak menjadi pemimpin Tiantepang dan aku akan mundur Akan tetapi kalau engkau kalah olahku, itu membuktikan bahwa keteranganku tadi semua benar Suhu, biar teo Chu, murid yang menghajar bocah sombong ini terdengar teriakan Dan 2 orang pemuda berloncatan dari kursi mereka menghadapi Hang San Mereka itu adalah 2 orang murid utama Lui Sen Chu Yaitu Soek Boan yang berusia 28 tahun, berperut gendut dan bertubuh gagah namun mukanya kekanak-kanakan Dan sutenya bernama Poa Kian Soe yang bertubuh pendek dan hidungnya pesek sekali Mereka adalah 2 orang murid andalan Lui Sen Chu Melihat guru mereka yang kini berkedudukan tinggi sebagai kau Chu itu dihina oleh seorang pemuda asing Mereka sudah marah sekali dan tanpa diperintah mereka maju mewakili guru mereka untuk menghajar pemuda sombong itu Aku akan bantu kalian menghajar bocah kurang ajar itu terdengar bentakan lain Dan seorang pemuda yang bertubuh kurus kering dan bermuka pucat meloncat maju pula Pemuda kurus kering berusia 27 tahun ini adalah Ji Ban Chu Murid dari Datuk Susat Ong Koksian yang juga hadir di tempat itu bersama murid utamanya ini Sebetulnya antara Ong Koksian dan Lui Sen Chu Hanya ada hubungan kenalan yang saling menyegani saja dan tidak sepatutnya Kalau Ji Ban Chu yang datang mengikuti gurunya sebagai tamu kini langsung turun tangan membantu tua rumah menghadapi seorang lawan Kalau hal ini dilakukan oleh Ji Ban Chu adalah karena pemuda ini melihat betapa di situ hadir pula banyak murid wanita Tiantekau Dan hampir semua murid aptas anggauta wanita ini masih muda dan cantik juga rata-rata bersikap genit Inilah yang mendorongnya untuk terjun ke dalam pertentangan itu Untuk menjual lagak dan memamerkan kepandayan di depan para anggauta Tiantekau terutama para anggauta wanitanya Melihat muridnya maju tanpa perintahnya Ong Koksian hanya mengerutkan alis akan tetapi tidak melarang karena dia pun ingin melihat muridnya berjasa Dia melihat betapa Tiantekau makin banyak pengikutnya dan Tiantepang menjadi perkumpulan yang kuat dan kaya raya Maka amat baik untuk mendekati perkumpulan ini Melihat majunya tiga orang pemuda ini Seorang pemuda lain yang juga duduk sebagai tamu terhormat di atas panggung Hanya tersenyum, senyum mengejek Dia adalah seorang pemuda tinggi kurus yang berwajah tampan dan berpakaian mewah Seorang pesolek yang berusia kurang lebih 27 tahun Pemuda ini bernama Siang Koantek Yang datang bersama ayahnya pula Yaitu Siang Koanbok Majikan Pulau Hiu yang terkenal sebagai Datuk Para Bajak laut di sepanjang pantai santung Siang Koantek seorang pemuda pesolek yang mati keranjang Dia pun, seperti Jibancu ingin memamerkan kepandayan dan membuat jasa di Tiantepang Untuk menarik perhatian para anggauta perempuan perkumpulan itu Akan tetapi Siang Koantek memiliki watak yang angkuh Dia merasa bahwa ilmunya jauh lebih tinggi daripada tiga orang pemuda itu yang sudah menjadi kenalannya sejak lama Dia tidak mau merendahkan diri dengan melakukan pengeroyokan Sementara itu, melihat tiga orang pemuda itu menghadapinya dengan sikap menantang Hang San tersenyum mengecek Dia bertanya kepada dua orang pemuda yang maju lebih dulu Apakah kalian berdua murid Louis Seicu dan kalian juga anggauta Tiantekau? Benar sekali jawab Sokbo Antegas Karena itu, kami mewakili Su dan Tiantekau untuk menghajarmu bagaimana dengan engkau Apakah engkau juga anggauta Tiantekau? Hang San bertanya kepada Jibancu Jibancu mengjeleng kepala Aku adalah seorang tamu, murid dari Suh Oukoksian yang menjadi tamu kehormatan Sebagai seorang tamu yang baik, aku tidak dapat tinggal diam saja melihat ruang rumah dihina orang Namaku Jibancu ketika mengeluarkan kata-kata ini Pemuda kurus kering itu membusungkan dadanya yang kerempeng sambil mengerling ke arah tempat duduk Para gadis anggauta Tiantekau yang manis-manis itu Hang San tertawa mengejek Hahaha, kalian ini seperti cucu-cucu muridku yang hendak melawan kakek guru Nah, majulah, hendak kulihat sampai di mana kemajuan kepandaian cucu-cucuku mendengar ucapan itu Tiga orang pemuda itu menjadi marah bukan main Mereka dianggap cucu-cucu murid Tidak ada penghinaan yang lebih hebat daripada itu, karena dipandang rendah sekali Ken Hang San manusia sombong, sambutlah serangan kami bentak Sokboan yang mendahului sutenya Menyerang dengan dasyat sekali, menghantamkan kepalan tangan kanan ke arah kepala Hang San Sutenya, Po Akyan Soh, juga mengeluarkan bentakan dan menyerang pula dari samping kiri dengan cengkeraman tangan kiri ke arah dada Hang San Menghadapi serangan dua orang ini Hang San mengelak dua kali dan pada saat itu, Jib bantu memekik dan kaki kanannya menendang Kaki itu kurus hanya tulang dibungkus kulit, akan tetapi karena terlatih dan tendangan itu memang dasyat, maka tidak boleh dipandang ringan Hang San juga mengelak dengan miringkan tubuhnya Dia membiarkan tiga orang pengeroyuknya mengepung dan melancarkan serangan bertubi kepadanya Semua serangan itu dengan mudah dapat dia gagalkan dengan melakan atau tangkisan Dia belum memergunakan kepandayannya, belum mengerahkan tenaga sinkangnya sehingga kelihatannya perkelahian itu berjalan seru Bahkan nampaknya Hang San didesak terus oleh tiga orang pengeroyuknya sehingga tidak sempat membalasnya Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian Tiga orang itu memiliki tingkat kepandayan yang jauh di bawah tingkat kepandayan Hang San Kalau tadi dia mengejek bahwa mereka itu seperti cucu-cucu muridnya, ejekan ini bukan hanya kosong belaka Tingkat kepandayan Hang San memang sudah tinggi Sebanding dengan tingkat kepandayan Mendiang Cui Beng Saikong Maka tingkat kepandayan tiga orang pemuda itu memang pantas menjadi cucu muridnya Kalau Hang San tidak cepat merobohkan tiga orang lawannya Hal itu bukan karena dia beri tiket baik atau menaruh hati kasihan kepada mereka Sama sekali tidak Hanya dia ingin mendatangkan kesan yang mendalam bahwa dia benar seorang pemimpin yang bukan saja mampu menundukan anggautannya Juga mampu bersikap murah, seperti seorang guru besar terhadap muridnya Karena dia tidak menonjolkan diri, maka dalam pengelihatan para murid Tiantekau yang tingkat kepandayannya belum begitu tinggi Nampaknya Hang San terdesak terus oleh tiga orang itu tanpa mampu membalas serangan Sehingga mulailah para anggauta itu bersorak memberi semangat kepada dua orang kakak seperguruan mereka dan seorang tamu yang membela cuan rumah Bahkan siang ke Antek, yang tingkat kepandayannya sudah jauh melampaui tingkat dua orang murid Tiantekau itu, tertipu pula Dia menganggap bahwa kepandayan pemuda yang datang mengacau itu tidak berapa tinggi Akan tetapi mereka yang sudah tinggi tingkat kepandayannya, seperti Bantok Moli, Louis Sencu, Siang Kuan Bok, Ong Kok Sian dan masih ada beberapa orang lagi di pihak tamu undangan Diam-diam terkejut Mereka ini melihat betapa Hang San seolah-olah mempermainkan tiga orang pengeroyoknya Hanya mengelak atau menangkis dan sengaja tidak mau membalas Dan yang membuat mereka terkejut adalah kecepatan gerakan pemuda itu Beberapa serangan para pengeroyok itu nampaknya pasti akan mengenai tubuhnya akan Tetapi pada detik terakhir, dia menggerakkan tubuhnya dan serangan itu luput Tiga orang pengeroyok itu pun terkejut dan merasa penasaran sekali Sudah jelas bahwa orang yang mereka keroyok itu tidak mampu membalas Nampak repot sekali mengelak dan menangkis Akan tetapi anehnya, tidak sebuah pun pukulan yang mengenai sasaran Bahkan menyentuh pun tidak mampu Mereka menjadi semakin penasaran dan menyerang semakin ganas dan cepat Seolah mereka bertiga Itu berlumba untuk lebih dahulu merobohkan lawan yang mereka keroyok Akan tetapi, Hang San yang sudah merasa cukup menahan serangan mereka Tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dengan cepat sekali Dari kedua tangannya menyambar hawa pukulan yang amat kuat Ketika dia mengembangkan kedua lengannya dengan gerakan mendorong sambil mengeluarkan seruan keras Tubuh tiga orang pengeroyok itu terlempar dan terus terpelanting sampai ke bawah panggung Bocah sombong, terpaksa aku turun tangan menghajarmu Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan semua orang melihat bahwa siang keantek Seorang di antara tamu kehormatan Telah meloncat di depan Hang San Deng pedang telanjang di tangannya Ayahnya siang keanbok terkejut melihat ini akan tetapi dia tidak sempat mencegahnya Dan karena puterannya sudah maju Tentu akan memalukan sekali dan menjatuhkan nama besarnya Kalau dia menyuruh anaknya mundur kembali Maka, dia pun hanya menonton dengan penuh perhatian siap setiap saat untuk melindungi putranya Melihat seorang pemuda tinggi kurus dan tampan pesolek berdiri di depannya dengan pedang di tangan Hang San bertanya Apakah engkau juga seorang cucu muridku siang keantek memandang dengan meti melotot? Aku siang keantek bukan anggauta atau murid Tiantepang Akan tetapi sebagai seorang tamu yang dihormati Aku tidak bisa membiarkan saja engkau membuat kacau di sini Kalau engkau memang sudah bosan hidup Keluarkan senjatamu dan lawanlah pedangku Berkata demikian Siang keantek mengelebatkan pedangnya dan terdengar suara mendasing disertai kilatan sinar pedang Pemuda ini tidak boleh disamakan dengan tiga orang pemuda yang baru saja kalah tadi Dia sudah menguasai semua ilmu ayahnya dengan baik sehingga tingkat kepandainya hanya sedikit di bawah Tingkat ayahnya Ini pula yang membuat ayahnya membiarkan dia menghadapi pemuda yang dianggap pengacau itu Karena bagaimanapun juga siang kean bok percaya akan kemampuan putranya Hang San teringat akan keterangan yang pernah dia dengar dari ayahnya Aku pernah mendengar nama besar majikan pulau hiu yang bernama siang kean liok Tidak tahu apakah engkau ada hubungan dengan dia Sobat siang keantek membusungkan dadanya Beliau adalah ayahku aha Pantas engkau begini gagah Aku akan merasa senang sekali kalau kelakian tepang mendapat bantuan seorang muda Seperti engkau tidak perlu banyak cakap Keluarkan senjatamu dan lawanlah aku siang keantek kembali membentak Kalau bukan di tempat ramai dan disaksikan banyak orang Tentu dia sudah menyerang lawan yang tidak bersenjata itu agar cepat dia dapat merobohkannya Hang San tidak gentar menghadapi pedang di tangan siang keantek Akan tetapi dia pun maklum bahwa perbuatannya yang nekat ini tentu akan mendapat tentangan dari semua orang Maka diharus memperlihatkan ilmu kepandainya untuk menundukkan mereka semua Dengan sikap tenang dia pun mencabut sebatang suling dari ikat pinggangnya Aku sudah siap berpibu, mengadu ilmu silat Dengan siapa saja yang tidak mau mengakui bahwa akulah yang paling berhak memimpin Tiantekau sebagai penerus mendiam ayahku Dan untuk menghadapi senjatamu, aku cukup mempergunakan suling ini Setelah berkata demikian, Hang San menempelkan suling Itu di bibirnya dan dia pun meniup dan memainkan sebuah lagu rakyat melalui suara sulingnya yang merdu Semua orang merasa heran dan juga terkejut Benarkah pemuda itu demikian lihaainya sehingga berani menghadapi Hang Koantek yang lihai dengan pedangnya itu Hanya dengan sebatang suling? Apalagi, dia kini meniup sulingnya itu, seperti memandang rendah lawan dan mempermainkannya Siang Koantek adalah seorang yang sudah biasa bertindak sewenang-wenang dan curang Dia sudah menantang, dan lawan sudah mengeluarkan suling yang diakuinya sebagai senjata Maka dia pun tidak membuang waktu lagi Melihat lawan meniup suling dengan asik dan seolah-olah tidak menghiraukan dirinya itu Dia merasa dipandang rendah, akan tetapi juga melihat kesempatan baik Maka, dia segera menggerakkan pedangnya dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menyerang Pedangnya mendatangkan sinar menyilaukan matu ketika menyambar dan membacok ke arah leher Hang San Hang San menanti sampai pedang itu menyambar dekat Baru dia menekuk kedua lututnya sehingga tubuhnya merendah dan pedang itu menyambar lewat di atas kepalanya Dan sambil mengelak itu, dia masih terus meniup sulingnya, melanjutkan nyanyian lagu rakyat itu Siang Kuantek menghujankan serangan bertubi-tubi, menusuk membacok membabat dari segala jurusan, susul menyusul Namun semua itu dapat dilakukan oleh Hang San tanpa banyak kesulitan dan dia masih terus melanjutkan permainan sulingnya Baru setelah lagu itu selesai dimainkan dengan sulingnya, dia menggerakkan sulingnya untuk menangkis pedang dari samping Lalu membalas dengan totokakan-totokan ke arah jalan darah Serangannya cepat dan tidak terduga sehingga dalam beberapa gebrakan saja, Siang Kuantek mulai terdesak Terang gegak, kering gegak tanda seru bunga api berpijar-pijar ketika pedang berkali-kali bertemu dengan suling Dan akibatnya, tubuh Siang Kuantek terhuyung dan pedangnya hampir terlepas dari tangani baru Dia terkejut bukan main Juga semua orang yang hadir di situ terkejut Siang Kuantek bukan hanya terkejut Melainkan juga amat khawatir karena dia dapat menduga bahwa pemuda yang menggunakan suling sebagai senjata itu benar-benar lihai bukan main Dan buterannya itu terancam bahaya Oleh karena itu, tanpa malu-malu lagi, dia pun meloncat dari tempat duduknya Pada saat itu suling di tangan Hang San mengirim totokan ke arah pundak Siang Kuantek dan hampir mengenai sasaran Teranggak tanda seru suling itu tertahan oleh sebatang pedang yang digerakkan di tangan Siang Kuantek Melihat munculnya seorang kakek bertubuh pendek tegap dengan muka hitam, Hang San meloncat ke belakang Maaf, apakah paman juga seorang tokoh Tiantepang tanyanya? Henim, aku hanya seorang tamu, Erga sudah mengenal namaku tadi Aku majikan Pulau Hiu, ah, kiranya orang tua gagah pemilik Pulau Hiu Kata Hang San dan dia memandang heran Kakek ini memiliki wajah begini buruk, akan tetapi putranya demikian tampannya Ayah, kita hajar saja manusia sombong ini Untuk apa bicara lebih banyak teriak Siang Kuantek yang berbesar hati lagi melihat majunya ayahnya Aku sudah banyak mendengar tentang majikan Pulau Hiu Dan kalau aku memimpin Tiantekau, tentu aku ingin menarik paman sebagai seorang sahabat Kata pula Hang San sombong Siapa percaya bahwa engkau pemimpin Tiantekau? Lihat pedangku Siang Kuantek yang sudah marah sekali karena merasa penasaran dan malu bahwa dia sama sekali tidak mampu mengalahkan lawannya Kini menyerang, diikuti ayahnya yang juga sudah menggerakan pedangnya Hem, kalian ini ayah dan anak agaknya harus mengenal dulu siapa aku Sebetulnya kata Hang San sambil memutar sulingnya menyambut serangan dua orang lawannya itu Biarpun dikeroyok dua, Hang San masih saja mengenakan caping merahnya yang lebar Dan kini sulingnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang mengeluarkan suara melengking-lengking Seolah-olah suling itu yang ditiupnya Dan ayah bersama putranya dari pulau Hyo itu segera terdesak dan dua sinar pedang mereka terimpit oleh sinar suling yang menjadi semakin kuat Sejak tadi Ong Kok Sian menonton dengan hati panas Muridnya, Jib Bantu tadi terlempar ke bawah panggung Biarpun tidak menderita luka parah, namun peristiwa itu tentu saja merupakan suatu tamparan yang memalukan bagi dia sebagai gurunya Melihat betapa siang koan bok sudah maju menghadapi pemuda pengacau itu, dia merasa tidak enak kalau harus berdiam diri Pertama, dia harus memperlihatkan setia kawan dan membantu Tian Te Pang Dan kedua, dia harus membalaskan penghinaan atas diri muridnya tadi Sekali meloncat, Ong Kok Sian sudah terjun ke medan perkelahian sambil menggerakkan sepasang goloknya Dia seorang yang mengandalkan keahlian bersilat sepasang golok Hang San cepat menangkis ketika ada sinar golok menyambar Terdengar suara nyaring dan nampak bunga api berpijar dan Ong Kok Sian terkejut sekali karena tangkisan suling itu hampir saja membuat golok kanannya terlepas dari tangannya Hei, tahan dulu Siapakah paman yang ikut menentangku? Apakah seorang tokoh Tian Te Pang tanya Hang San? Aku Ong Kok Sian dari pegunungan Lyong San, seorang tamu yang tidak saja melihat orang mengacau dalam pesta tuan rumah jawab Ong Kok Sian sambil menyerang lagi Siang Kuan Mok Sian Kuan Tek juga sudah menerjang maju dengan marahnya Hahaha, sekarang mulai ramai Hang San tertawa Akan tetapi, aku ingin menarik raja pegunungan Lyong San sebagai sahabat, bukan menjadi musuh Baik, aku melayani kalian bertiga main-main sebentar setelah berkata demikian Hang San kembali bergerak cepat dan tubuhnya lenyap menjadi bayangan yang dibungkus gulungan sinar sulinya Tiga orang lawannya terkejut dan bingung, namun mereka menyerang membabi buta ke arah bayangan itu Hang San tidak mau main-main lagi Tiga orang pengeroyuknya ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan tiga orang pemuda yang pertama kali mengeroyuknya Apalagi sekarang mereka itu memegang senjata dan dia tidak ingin melukai mereka Terpaksa dia harus mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk berkelebatan Menghindarkan diri dari sambaran senjata mereka dan membalas dengan totokan-totokan yang dapat merobohkan akan Tetapi tidak sampai mematikan atau melukai dengan parah Wajah Louis Sencu berubah agak pucat Dia tahu bahwa tingkat kepandayan siang keanbok atau ou kok siang tidak banyak selisihnya dengan tingkatnya sendiri Pemuda pengacau itu ternyata tidak membual saja Dia sungguh lihai bukan main Jelaslah baginya bahwa kalau dia seorang diri saja menghadapi pemuda itu, dia tentu akan kalah Juga bantok Molly mengerutkan alisnya Pemuda itu sungguh lihai sekali Ia sendiri tentu akan kewalahan kalau menghadapi pengeroyokan tiga orang itu Akan tetapi pemuda itu enak Enak saja, nampaknya bukan hanya dapat mendesak tiga orang pengeroyoknya Juga seperti mempermainkan mereka Louis Sencu memberi isyarat ke pabantok Molly untuk maju mengeroyok lawan yang berbahaya itu Bantok Molly mengerutkan alisnya Bagi iblis bertina ini sungguh memalukan kalau sebagai seorang pangcu ia harus mengeroyok seorang pemuda Apalagi, nama bantok Molly sudah terkenal di seluruh dunia Kengola pun percaya akan kepandainya sendiri yang masih lebih tinggi dibandingkan Louis Sencu Akan tetap karena yang mengajaknya adalah rekannya Ia merasa tidak enak untuk menolak dan mereka berdua sudah bangkit berdiri lalu berloncatan ke tengah panggung Melihat betapa dua orang ketua itu sudah maju Diam-diam Hang San merasa ragu juga Dia tidak takut kepada mereka Akan tetapi bagaimana kalau mereka nanti mengerahkan seluruh anak buah Tiantepang untuk mengeroyoknya Kalau sudah demikian Dengan sendirinya dia dianggap sebagai musuh Tiantepang dan hal ini sama sekali tidak dikehendaki Ria Dia ingin agar mereka menerimanya dengan baik Dan untuk itu dia harus dapat meyakinkan mereka Hok-Hou To'atu dan Bantok Molly Kalian berani menentangku? Lihat baik-baik, siapa aku ini? Tiba-tiba tubuh pemuda itu lenyap menjadi sesosok bayangan yang meloncat ke belakang meja sembahyang dan menghilang di balik patung Tiantepang Wiong Ketika lima orang pengeroyok itu hendak menjenguk kebalik meja Tiba-tiba terdengar ledakan dan nampak asap tebal menutupi patung dan meja sembahyang Semua orang terkejut bukan main dan mereka terbelalak memandang ke arah asap tebal Ketika perlahan-lahan asap itu membuyar, nampaklah betapa patung sebesar orang itu sudah berdiri di atas meja sembahyang Atau lebih tepat, patung itu masih berada di tempatnya yang tadi akan tetapi ada kembarannya yang kini mendadak hidup dan berdiri di atas meja Wajah Louis Sengcu menjadi semakin pucat Hanya gurunya lah yang mampu mengubah diri menjadi Tiantepang Wiong Maka, tanpa ragu lagi dia lalu menjatuhkan diri berlutut di atas panggung menghadap ke arah patung hidup di atas meja sembahyang itu Sambil menangguh-angguhkan kepala ke atas lantai panggung Hambalui Sengcu mengaku bersalah, mohon ampun tanda seru Bantok Mui'i terkejut, demikian pula seluruh Anggauta Tiantepang Wiong Kalau Sengkaucu, kepala agama, sendiri sudah begitu menghormati makhluk itu mereka tidak ragu lagi bahwa tentu itulah penjelmaan Tiantepang Wiong Bantok Mui'i dan para Anggauta juga segera menjatuhkan diri berlutut menghadap patung hidup itu Para tamu juga terkejut dan mereka semua bangkit berdiri, tidak menjatuhkan diri berlutut namun berdiri dengan sikap hormat Sengko Anbok, Sengko Antek, dan Ong Kok Sian juga cepat mundur dan berdiri dengan sikap hormat dan bingung Mereka juga heran sekali melihat betapa patung itu kini menjadi dua dan yang sebuah lagi hidup Memang patung hidup itu mengenakan pakaian seperti yang dipakai pemuda pengacau tadi, akan tetapi wajahnya jelas berubah menjadi wajah patung Tiantepang Wiong Tadinya mereka menduga bahwa tentu pemuda pengacau itu yang mengenakan kedok, akan tetapi setelah mengamati penuh ketelitian Mereka mau percaya bahwa itu bukan semacam topeng, melainkan wajah yang sesungguhnya karena wajah itu hidup, tidak mati seperti topeng atau kedok Kini patung hidup itu mengembangkan kedua lengannya ke depan dan terdengar suaranya, suara yang parau besar dan dalam, tidak seperti suara pemuda tadi Suaranya aneh dan penuh wibawa Para pemuja ku, dengarlah baik-baik dan taat di perintahku Cui Beng Sai Kong Kinsul telah kupanggil karena aku membutuhkannya dalam kerajaanku Dan aku menunjuk putranya, Ken Hong San, kini menjadi penggantinya memimpin kalian semua Tiba-tiba terdengar lagi ledakan dan nampak lagi asap hitam tebal Ketika asap menbuyar, patung hidup itu sudah lenyap dan yang nampak adalah Ken Hong San yang sudah berdiri di atas meja sembahyang Dengan gerakan indah pemuda itu melompat turun dari atas meja, menghadapi Louis Sencu dan Bani Tok Mo'i Dua orang pimpinan Tiantek Kau itu bangkit berdiri dan sejenak mereka mengamati wajar Hang San pemuda ini pui tersenyum dan terdengar suaranya lantang gembira Apakah kalian masih belum mau percaya? Tiantek Kuyong sendiri yang berkenan memberitahu kalian Aku adalah Ken Hong San, aku putranya tunggal mendiang Cui Beng Sai Kong Kinsul dan aku yang ditugaskan untuk menjadi penggantinya Lalu dia memandang kepada siang kean bok, sejang kean tek dao koksian sambil berkata Aku sungguh tidak ingin bermusuhan dengan Semwi, melainkan ingin bersahabat Silakan Semwi mundur kembali ke tempat masing-masing karena urusan ini adalah urusan pribadi antara para pimpinan Tiantek Kau Tiga orang itu belum sampai dirobohkan, jadi belum kehilangan muka Akan tetapi mereka maklum kalau tadi dilanjutkan, mereka pun akan roboh Kini, mereka mendapatkan kesempatan baik untuk mundur tanpa kehilangan muka Karena urusan pribadi antara para pimpinan Tiantek Kau memang tidak sepatutnya mereka ikut mencampuri Mereka pun kembali ke tempat duduk masing-masing dan yang berdiri di panggung hanya tinggal dua orang ketua itu yang berhadapan dengan Hang San Sejenak Hang San saling tatap dengan dua orang ketua itu dan dia tahu bahwa biarpun mereka berdua kini agaknya percaya kepadanya Namun masih terdapat keraguan dan ketidakpuasan Bagaimana sekarang pendapat kalian? Apakah kalian sudah percaya kepadaku dan mau mengakui aku sebagai pengganti cuwi beng saikong dan memimpin Tiantek Kau Tanya Hang San dan sikap tenang, ramah dan suara lembut Hem, bagaimana kami harus menjawab? Lui Seng Chu menjawab Memang kami sudah menyaksikan sendiri bahwa engkau dapat mengubah diri menjadi pujaan kami Tiantek Kau E.I.O Akan tetapi, engkau masih begini muda Sedangkan memimpin Tiantek Kau membutuhkan seorang yang sudah berpengalaman agar perkumpulan ini dapat memperoleh kemajuan Juga seorang ketua harus memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sehingga akan mampu menjaga nama dan kehormatan perkumpulan yang biasuhnya Sambung Bantok Moli Hang San tersenyum Pendapat kalian berdua memang benar Aku pun berpendapat demikian Oleh karena itu, aku tidak ingin menurunkan kalian dari kedudukan kalian yang sekarang Hokao Uto Atu tetap menjadi Kau Chu dan Bantok Moli tetap menjadi Tiantek Pang Chu Akan tetapi kalian berdua berada di bawah pengawasan dan kekuasaanku Karena aku yang menjadi pemimpin umum Pekerjaan sehari-hari boleh kalian laksanakan Akan tetapi segala hal yang penting harus lebih dahulu mendapat persetujuanku Dan tentang ilmu kepandayan Kalau yang ku perlihatkan tadi belum meyakinkan hati kalian Nah, kalian boleh maju sendiri untuk mengujiku berkata demikian Tangan kanan titik Hang San bergerak dan tahu-tahu dia telah memegang sebatang pedang di tangan kanan Dan sulinya masih berada di tangan kirinya Louis Seng Chu, engkau terkenal dengan julukan Hokao Uto Atu Ingin sekali aku mencoba kehebatan golok besarmu dan melihat sampai di mana kemajuanmu menerima bimbingan ilmu silat dari ayahku katanya Dan kini suaranya mengandung wibawa dan tegas Tidak lagi bersikap seperti orang bermain-main seperti tadi Louis Seng Chu juga tidak berani mengajak Bantok Moli untuk melakukan pengeroyokan lagi Bagaimanapun juga, dia sudah hampir merasa yakin bahwa pemuda ini memang pengganti Cui B. Saikong Entah putranya entah muridnya, namun buktinya mampu mengubah diri menjadi Raja Iblis itu Dan kesempatan mengadu ilmu silat ini pun memberi kesempatan baginya untuk membuktikan apakah benar pemuda ini putra gurunya Karena kalau hal ini benar tentu pemuda itu mengenal ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari Cui Bengkong Tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, Louis Seng Chu sudah mencabut sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya Sebelum menjadi murid Cui Bengk Saikong, Louis Seng Chu sudah menjadi perampok tunggal yang ditakuti Karena kebetulan saja, yaitu berjumpa dengan Cui Bengk Saikong dan hendak merampoknya Maka dia berkenalan dengan pendiri Tiantekau itu Dengan mudah dia dikalahkan dan sejak itulah dia menjadi pengikut dan menerima pelajaran dan Cui Bengk Saikong Bukan hanya tentang penyembahan Tian Kui Mo, akan tetapi sedikit ilmu sihir dan juga ilmu silat Kue Liong Kun, silat naga setan Louis Seng Chu, engkau boleh mulai menyerangku kata Hang Sanada suaranya sudah memerintah Lihat serangan Louis Seng Chu berseru Biarpun Kau Chu ini nampaknya sudah percaya dan tunduk kepada Hang San Namun ketika dia menyerang taulah Hang San bahwa sebenarnya di dalam hatinya Kau Chu ini masih merasa penasaran Dalam serangan itu terkandung kemarahan dan kebencian sehingga serangan itu merupakan gerakan dasyat yang amat berbahaya dan mematikan Liong San dapat mengerti kemarahan Kau Chu ini Bagaimanapun juga, tentu orang yang sudah berpengalaman ini masih merasa penasaran kalau harus mempunyai atasan seorang pemuda seperti dia Maka, dia pun ingin memamerkan kepandainya Melihat serangan golok itu, dia tahu bahwa dari ayahnya Kau Chu ini hanya menerima pelajaran Kuai Liong Kiam saja yang agaknya kini disesuaikan dengan gerakan golok Dia memutar pedangnya dengan jurus-jurus dari ilmu pedang Kuai Liong Kiam dan karena memang tingkat kepandainan pemuda ini jauh lebih tinggi Maka Liu Seng Chu seolah-olah menghadapi sebuah dinding baja yang amat kuat, yang menolak seluruh jurus serangannya Dia pun mengenal gerakan pedang pemuda itu yang memainkan ilmu pedang Kuai Liong Kiam Akan tetapi demikian hebatnya permainan itu sehingga pandangan matanya menjadi selau dan dia seperti berhadapan dengan dinding baja yang sudah ditembus Setelah lewat 30 jurus, habislah sudah semua jurus Kuai Liong Kiam dia mainkan untuk menyerang pemuda itu Dan kini dia pun yakin bahwa memang pemuda ini telah mewarisi ilmu-ilmu dari gurunya Bukan hanya ilmu silat, akan tetapi juga ilmu mengubah diri menjadi tian TKWI Ong Tiba-tiba dia teringat akan sesuatu Biarpun tidak banyak, dia pernah mempelajari ilmu sihir Belum tentu pemuda ini mengenal sihir pula dan kalau demikian halnya, betapapun lihainya ilmu silat pemuda ini Kalau sampai dapat diakuasai dengan sihirnya, maka dia akan mampu menundukannya Di samping harapan ini, juga dia dapat mempergunakannya sebagai ujian sampai di mana pemuda ini mewarisi ilmu-ilmu dari CUI Beng Sai Kong yang diaku sebagai ayahnya itu Ken Hong San, berlututlah engkau tiba-tiba kau cu itu membentak sambil mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya Semua anggau tatian TKWI memandang dengan hati tegang Mereka semua tahu bahwa kau cu mereka memiliki ilmu sihir yang amat kuat dan dia dapat memaksa setiap orang dengan perintah sihirnya Akan tetapi, terjadilah hal yang sama sekali tidak mereka duga Pemuda yang memegang pedang dan suling itu sama sekali tidak berlutut, bahkan dia berkata dengan suara yang nyaring Engkau lah yang berlutut di depanku, Lui Seng Chu dan kau cu itu tiba-tiba saja menjatuhkan diri berlutut di depan Hong San, Lui Seng Chu terkejut bukan main Tadi pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakannya dan ketika pemuda itu menjawab, dia sama sekali tidak merasakan kekuatan sihir yang memaksanya untuk berlutut Akan tetapi, tiba-tiba saja dua buah lututnya disambar ujung suling dan itulah yang memaksanya jatuh berlutut karena kedua kakinya terasa lumpuh Akan tetapi, untuk mengambil orang, Hong San cepat menghampiri, dengan gerakan cepat tanpa diketahui orang Dia telah membebaskan totok itu dan menarik lengan kau cu itu bangkit berdiri kembali Kini kau cu sudah tak luk benar karena dia tahu bahwa dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih pandai darinya Dia merasa seperti berhadapan dengan gurunya saja Dia memberi hormat dan berkata lirih, Ken Kong Cu, Cuan Muda Ken, saya mengaku kalah Dengan kepala tertunduk kau cu itu lalu mundur dan duduk kembali tempat semula Akan tetapi dia segera berbisik kepada dua orang muridnya, Siok Ban dan Fo Akyan So yang tadi juga kalah ketika mengeroyok Hong San Agar mereka berdua mempersiapkan tempat duduk yang paling baik untuk pemuda yang kini berhadapan dengan Bantok Moli itu Dia sendiri lalu menonton dan ingin tahu bagaimana Bantok Moli akan menandingi pemuda yang luar biasa itu Bantok Moli adalah seorang yang amat cerdik, juga ia memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi dibandingkan Liu Sen Chu Atau para tamu yang hadir di situ Sesuai dengan julukannya, yaitu Bantok Moli, iblis bertina selaksa racun Ia seorang ahli dalam menggunakan racun sehingga ilmu silatnya menjadi semakin berbahaya lagi Bukan hanya pukulan telapak tangannya yang mengandung hawa beracun Bahkan kuku-kuku jari tangannya mengandung racun Dan ia dapat pula mempergunakan luda beracun untuk menyerang lawan Ia tadi sudah melihat kehebatan pemuda itu bermain senjata Golok Louis Sen Chu yang amat lihai itu pun sama sekali bukan tandingan pemuda itu Kalau ia mempergunakan sepasang senjatanya, yaitu kipas dan pedang Agaknya akan berat pula baginya untuk dapat keluar sebagai pemenang Maka, mengingat akan keahliannya mempergunakan racun dalam pukulannya Pun ingin mengajak pemuda itu untuk bertanding dalam tangan kosong dulu sebelum terpaksa menggunakan kipas dai pedangnya Seperti juga Louis Sen Chu tentu saja ia tidak rela kalau harus menjadi bawahan seorang pemuda Kecuali kalau ia sudah yakin bahwa pemuda itu jauh lebih liai daripadanya